Juppe ini beneran nih, ini kartu kamu. Ini kartu aku. Eh, aku... Neng, lu gak apa-apa kan, Neng? Oke. Si Juppe, biasanya kan, kalau orang ramal tuh harus yang... Saya yang ngocok. Ulang lagi ya. Dua, dua, tiga. Dina. Tadi Juppe gangguin suami kamu, si Denny Darko disana. Telat, lu baru dia udah tau, dia udah in frame. Oh, gue dikasih tau kreatif, oh bohin dia. Udah ya, ini... Udah udah dikocok nampah Juppe. Udah ya, udah saya kocok, saya udah yakin. Nah, dari kartu ini, Juppe ambil kartu yang paling bawah. Yang paling bawah? Yang paling bawah. Jangan tunjukin nama saya. Oke. Cuman... Cuman apa? Dilihat dulu, dilihat dulu. Oke, saya lihat. Dilihat. Jangan tunjukin nama siapa-siapa. Oh, kelihatannya. Oke, ketutupan sama sesuatu. Oke. Sampai dilihat, dibayangin. Saya lihat, saya bayangin. Sampe ingusan. Ini memang nih, emang penggodelnya sejati. Dilihat kartunya kayak gitu. Tapi bayangin, tapi sambil megang pundang aku. Jangan bayangin nangat. Aku keren banget sih lo. Makanya bagi dong dikit dong. Iya, jadi cewe harus ngontrol. Bayangin apa yang ngelih kartu itu? Bayangin kamu dari belakang begini, ya nggak tahan. Serem juga ya, dia. Cewek-cewek mistis gitu. Cewek-cewek susana. Itu kondek. Kondek beban saya. Kayaknya. Jumpe ini beneran, Nick. Kartu kamu. Ini kartu aku. Eh, aku. Neng, lo nggak apa-apa kan, Neng? Nggak. Aku ngeliat. Kayaknya. Aku nggak tega sih sebenarnya gambarnya. Cuman. Nggak. Nggak, nggak apa-apa. Gue asik aja kok. Sepait gue udah biasa, hidup gue pait. Jadi nggak apa-apa. Ini kayaknya. Gue apa yang disaruh sepait. Kayaknya. Ini kartu gue tuh nggak bisa. Kayaknya dia. Dia kan bisa pacak kartu. Kayaknya kartu yang lu. Itu jelek banget begini ya. Aku liat tuh banyak awan-awan disitu. Awannya tapi. Awannya tuh kayaknya mendung. Ngelembutin. Ngelembutin Juppe. Aku nggak bisa deh kayaknya. Ini terlalu. Apa ya? Aku beberapa kali tau Juppe dan segala macem. Kayaknya. Kenapa sih sesuatu. Kayaknya mendingan. Lanjutin aja sama. Sama suami aku deh. Tadi udah bener. nggak. Ngelembutin. NgelembutinJu. Masini. Masini. Ini nangis sih gitu sih. Takutlah jim. Kayaknya hidup gue pait banget hari ini. tadi dikasih tahu kan kita skenario yang tadi disitu kita kok sampai nangis Hai enggak tahu kata kartu aku jelik banget kartunya ini serius maksudnya enggak kita tahu Mbak Vina yaudah 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 coba pegang gini ini sih memang diluar sana sepenuhnya tadi ada keindahan tapi ini di luar sana oke coba boleh dilepas dulu sebentar nah terjadinya bukan di luar masalahnya ini ada di dalam satu tempat dia menyerupai istana seperti itu ya jadi pemandangannya ada di luar sana aku liat tuh banyak awan awannya ada disitu sebenarnya bukan awan menyeliputi tapi ada seseorang dia wanita digambarkan wanitanya memang cantik sekali kita gak mau asumsi ini jumpai dulu ya tapi wanita ini tampak memegang sesuatu oke dan wanita ini memiliki sayap menunjukkan kalau wanita ini seseorang yang suci dia memegang sesuatu sesuatu itu adalah pedang tapi pedangnya tidak dihunus pedangnya dipeluk seperti itu nah sebenarnya gambar ini menunjukkan satu wanita yang telah memiliki segalanya dia tinggal di istana yang megah seperti itu dan kenapa wanita ini tampak murung karena tangan yang lainnya memegang hatinya yang kosong nah Fina memang pernah punya teman temannya itu wanita diramal dan waktu diramal dia gak percaya ini akan terjadi wanita itu punya segalanya dia seorang eksekutif di perusahaan multinasional dia punya semuanya mobil mewah ya cuman ya satu dia pernah menikah suaminya meninggal menikah lagi suaminya kecelakaan dan lumpuh dan dia ya sampai sekarang otomatis gak bisa punya kebahagiaan anak ya karena gak punya suami nah ini 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 kalau wanita ke wanita mungkin akan dianggap kalau langsung mungkin ketakutannya Fina ini terjadi sama Juppe tapi ini bisa saja satu satu apa ya pedang ini akan menunjukkan satu usaha menunjukkan bahwa ini sesuatu yang bisa dihindari ini bahaya ke depan yang bisa di di diusahakan untuk tidak terjadi tapi kamu pernah punya ketakutan seperti ini kamu punya semuanya kamu bisa memohon untuk mendapatkan semuanya tapi gak tau kenapa gak gak work aja kalau sama cowok gak maksudnya sorry nih gue sebagai teman Juppe maksudnya apakah Juppe selama-lamanya akan sendiri oh enggak itu itu hanya Tuhan yang tahu jadi ini ini adalah sebagai apa ya sebagai misalkan kita mau pergi oh ada ramalan cuaca nanti akan hujan berarti itu bisa hujan bisa saja enggak tergantung bagaimana kita menuju ke sana atau enggak seperti itu jadi Juppe ini bukan ini karena Vina yang baca dia mungkin merasa wah ini akan terjadi lagi nih tapi semoga ini bukan yang ini yang terjadi apalagi semua yang ada disini dan teman-teman yang di rumah juga pasti mendoakan yang terbaikan buat Juppe yaudah lah ini kan hanya gambar ya apapun itu ya mungkin jadi uangnya tapi gak semuanya juga wah ternyata bener ya gambarnya ya lambangan seorang perempuan yang duduk di tempat dalam ruangan ditutup oleh awan dan memegang pedang tapi pedangnya gak dihunus seperti itu dan mungkin ini jadi satu peringatan agar semua apapun kita usaha kita kita tetap didoakan oleh teman-teman kita dan kita mendoakan mereka juga sama seperti tadi Juppe cerita tentang Olga kan kesembuhan Olga juga dari doa kita semua yang ada disini apapun intinya kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa itu semua yang bisa merupakan nasib kita dan kemana-mana tetap di flashbooker Juppe ini beneran Nick kartu kamu ini kartu aku eh aku lo gak apa-apa kan aku ngeliat kayaknya aku gak tegas sih sebenarnya gambarnya cuman gak gak apa-apa gue asik aja kok sepait udah biasa hidup gue pait jadi gak apa-apa ini kayaknya gak finish hari sepait kayaknya ini kartu gue itu ngapas kayaknya dia bisa paca kartu kayaknya kartu yang lu tuh